Armada bus Transjakarta di Koridor 1 mulai ditambah. Penambahan ini untuk memperbaiki pelayanan angkutan masal yang menjadi salah satu program utama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo agar masyarakat beralih ke angkutan umum. Inilah armada bus Transjakarta tambahan yang baru dioperasikan di Koridor 1 jurusan Blok M Kota. Bus gandeng buatan Cina bermerek Zongtong ini dioperasikan oleh perusahaan Bus Damri. Secara umum tidak ada yang berbeda dari armada sebelumnya. Hanya ada penambahan 3 kamera CCTV di dalam bus sebagai fitur keamanan. Recaranya akan ada penambahan 66 armada bus gandeng di koridor ini yang dilakukan secara bertahap. Langkah ini dilakukan untuk peremajaan dan menggantikan armada bus di jalur ini yang sudah mulai rusak setelah beroperasi selama 9 tahun. Sekarang ini sudah ada 23, kemudian yang 43 itu insya Allah kalau jadwalnya lancar itu tanggal 9 lah tiba di Tanjung Priyuk. Penambahan bus gandeng ini dilakukan untuk mengurangi penumpukan penumpang yang sering terjadi di Koridor 1. Jauh lebih bagus dari sebelumnya sih. Terus bisa lebih nampung banyak orang daripada kemarin gitu. Keadaannya tetap dijaga kalau kemarin kan cepat banget kayaknya cepat rusak gitu. Jadi harus dijaga masyarakatnya juga harus dijaga juga. Sudah cukup baik ya, cukup baik dengan armada baru. Ya saya harap sih diperbanyak aja buat di koridor-koridor lain. Satu armada bus gandeng mampu menampung 160 penumpang. Saudara janji Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan pelayanan di bus orang Jakarta ini telah ditepati dengan hadirnya armada baru. Jadi bus gandeng yang melayani Koridor 1 dengan rute Blok M Kota. Nah harapannya sekarang adalah bagaimana caranya pengelola dan juga operator ini bisa mempertahankan kenyamanan dan juga keamanan yang ditawarkan di bus ini sehingga bisa menambah betah para penumpangnya dan juga bisa menarik warga lain untuk beralih menggunakan bus trans Jakarta. Jati Dharma dan Kosmas Gatot melaporkan dari Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.